Kasus dugaan pelecehan seksual kembali terjadi di lingkungan kampus. Seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya sewaktu menjalani bimbingan skripsi. Akibatnya dosen tersebut dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Pimpinan kampus pun berjanji menuntaskan kasus ini secara transparan. Kasus ini berawal dari akun media sosial anonim yang mengunggah sejumlah tangkapan layar terkait kronologi kejadian yang dialami korban. Dalam mengunggahan tersebut, korban menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya saat mengikuti bimbingan skripsi. Anehnya, bimbingan tersebut tak dilaksanakan di kampus namun di rumah dosen tersebut. Wakil Rektor 4 bidang SDM dan Sistem Informasi, Sutrisna membenarkan adanya peristiwa itu dan telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara dosen dari tugasnya. Sutrisna juga menegaskan selanjutnya bimbingan skripsi, tesis dan disertasi maupun bimbingan lain hanya boleh dilakukan di lingkungan kampus dan hanya boleh berlangsung saat jam kerja. Faktanya, kampus yang dipersepsikan sebagai tempat aman bagi perempuan dan anak sama seperti sekolah, rumah tangga maupun lingkungan rumah ibadah hanyalah sebatas mitos. Kejahatan yang merendahkan kemanusiaan berupa kekerasan seksual masih terjadi di lingkungan kampus. Karena diselubungi mitos, kejahatan itu justru tersembunyi, tak terlaporkan, pelakunya tak pernah dihukum setimpal dan korban bahkan mengalami trauma seumur hidup. Menilik lima tahun belakangan, beberapa kasus pelecehan bahkan marak terjadi di lingkungan kampus. November 2021, akun media sosial milik korps mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau mengunggah video berisi pengakuan mahasiswi yang dilecehkan oleh dekan visip saat bimbingan skripsi. September 2021, kasus dugaan pelecehan seksual terjadi di Universitas Sriwijaya, Palembang. Pertama kali diketahui publik lewat unggahan akun di media sosial X atau Twitter. Dalam unggahan tersebut, seorang mahasiswi bercerita pengalaman tak mengenakan saat menemui dosen pembimbing untuk meminta tadatangan usai sidang skripsi.